selamat menikmati dan ini adalah 2 bungkus tepung agar-agar gula secukupnya, tergantung selera dan ini adalah santan kandang dan air kira-kira 500 isi sekarang kita mulai membuatnya tuang tepung jagung terus tepung agar-agar dan gula kita masukkan air pisahkan sedikit kemudian kita aduk kita masukkan juga santan terus saya tadi buat mesin ini ya saya oke, kita repus kita tunggu sampai mendidih kita tunggu sampai mendidih ya selamat menikmati ini mulai mendidih dan mengental seperti ini seperti ini tepungnya jadinya oke, sekarang kita angkat kita bagi menjadi dua adonan oke, ya separuh ya ini sudah separuh oke, sudah menjadi dua adonan kemudian yang ini kita sisihkan yang ini kita kasih dua saset susu kental manis ya warna coklat oke, kemudian kita aduk agar menjadi warnanya coklat sekarang sudah menjadi warna coklat seperti ini sudah tercampur rata ya kemudian kita cetak kita kasih warna coklat dulu kita ratakan kemudian warna putih kemudian warna putih kemudian warna putih pelan-pelan ya kita ratakan sekarang coklat lagi kita ratakan kita ratakan kemudian warna putih kemudian warna putih kemudian warna putih selamat menikmati 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 oke, karena warna putih karena warna putihnya sudah tidak cukup tidak apa-apa ya sekarang kita dinginkan oke, pudingnya sudah jadi sudah keras ya sekarang kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati caranya mudah dan bisa dipraktikan oke, sampai disini tutorial puding zebranya jangan lupa like dan subscribe serta tekan belnya agar dapat mengikuti video-video saya yang selanjutnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati